BASIUM! KABAR BAIK DARI PEBRI HARIADIS TELAH LAMA ABSEN Siapa sih yang gak kangen sama Pebri Bow? Pelatih Persi Bandung, Bojanhodak, mengabarkan Terkait pemainnya Pebri Hariadi yang lama absen di Liga 1 2023-2024 ini Sepanjang musim kompetisi Liga 1 2023-2024 ini Pebri hanya berkesempatan tampil 3 laga selama 93 menit Masing-masing kontra Dewa United 66 menit Perseki diri 19 menit Dan Persisolo hanyalah 8 menit Terakhir Pebri bermain kontra Persisolo pada 8 Agustus 2023 lalu Kini gelandang enerjik Persi Bandung ini sudah dinyatakan pulih dari cedera panjang yang menderitanya sejak awal musim Bahkan perkembangan pemulihannya menunjukkan proses yang baik Dikatakan Bojanhodak, Pebri memang belum berada pada top performanya Tetapi sudah menunjukkan peningkatan Dia berharap anak asuhnya itu bisa terus menunjukkan perkembangan setelah pulih nanti Pebri sudah berlatih Dia memang belum seperti sebelum mengalami cedera Tapi kini dia sudah membaik Hari ini dia terlihat kelelahan Tapi dia sudah membaik Kata Bojanhodak Selain Pebri, pemain Persib lainnya sudah dinyatakan pulih dari cedera panjang yaitu Zalnando Back sayap Persib itu bahkan sudah siap kembali berjuang bersama Maung Bandung di Liga 1 2023-2024 Setelah cedera panjang yang dialami kini telah pulih Zalnando sebelumnya sempat mengalami cedera panjang di bagian engkel Dan juga patah tulang yang terjadi pada akhir 2022 Akibat cedera tersebut Pemain kelahiran Shimahi 25 Desember 1996 tersebut Terpaksa naik ke meja operasi hingga mendapatkan pemasangan pen di kakinya Bahkan Zalnando pun harus rela berlatih secara terpisah dari rekan-rekannya Serta melewatkan 18 laga di musim ini Kini pemain yang akrab di Sapanando itu tampaknya telah bergabung dalam sesi latihan bersama tim Persib sejak kan lalu Namun sang pemain nampaknya harus sedikit bersabar Dan tinggal menunggu waktu saja baginya untuk bisa kembali mendapatkan kepercayaan diri dari sang pelatih Di luar itu Bojanhodak memastikan keseluruhan pemainnya dalam keadaan baik Dia melihat sejauh ini pemain dalam keadaan siap menatap laga kontra Dewa United 26 November 2003 nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.